Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini kita akan Games Jawab cepat Challenge Apa ya pertanyaannya Jadi rulesnya Yang pertama aku akan mengajukan 10 pertanyaan Nah nanti Tinggal dijawab pokoknya dalam waktu yang singkat Tanpa mikir Langsung jawab Apa jawabannya ada 2 pilihan Nanti alasannya di akhir Dari pertanyaan dari keseluruhan pertanyaan Kalau udah 10 pertanyaan Nanti dijawab apa alasannya Siap Siap Yang pertama Kok takut ya Yang pertama Jerawatan semuka atau gemuk Gemuk deh Oke lanjut Jujur atau setia Jujur Selanjutnya Miskin terkenal Atau kaya tapi dibenci orang Miskin terkenal Menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga Rumah tangga Oke Lanjut Menjadi istri yang baik atau ibu yang baik Ibu yang baik Lanjut lanjut Pilih laki-laki kaya tapi agamanya biasa aja Atau laki-laki yang agamanya baik tapi hidupnya biasa aja Agamanya baik tapi hidupnya biasa aja Lanjut lanjut Nikah dulu atau kerja dulu Nikah Kan maunya gitu Lanjut lanjut Pertanyaan selanjutnya Kalau Menikah nanti Tinggal di rumah mertua Atau rumah sendiri Rumah sendiri Emang udah punya Kan usaha dulu Lanjut lanjut Oh Kayaknya ini akan menjadi pertanyaan tersulit Apa ya Diselingkuhi atau dipoligami Bum Enggak deh Enggak diadanya Jawab Lebih condong kemana ketika ada pilihan itu Apa tadi Diselingkuhin Atau dipoligami Ya Allah Poligami deh Gini ya Basta Nanti Ditahan dulu Ditahan Selanjutnya Yang terakhir Sebutkan tiga hal yang ingin dirubah dari seorang yanti Jawab sekarang ya Tiga sifat yang ingin dirubah Hah Iya ya Sekarang ya Iya Untuk pertanyaan sepuluh ini tidak ada pilihan Jadi langsung dijawab Kurangin apa ya Ketawa yang berlebihan Ngakak Ngakak Terus Lebih anggun Yang kedua lebih anggun Cerewetnya juga dikurangin Mengurangi cerewet Oke udah tiga Sip Kita lanjut ke alasan-alasan Dibalik jawaban yang sebelumnya Dari yang pertama Pilih jerawat Semuka atau gemuk Tadi pilihnya gemuk Kenapa? Kalau gemuk Aku bisa diet Kalau jerawat tuh Susah Susah dihilangin Selanjutnya jujur atau setiap Pilihnya jujur Kenapa? Kalau kita udah jujur kan Pasti setia ya Gak dianya jujur Setia juga kan? Gak tau Gak tau Pokoknya jujur Pokoknya jujur aja ya Yang selanjutnya Miskin terkenal atau kairan Tapi dibinci orang Anda memilih Miskin Sebenarnya gak dua-duanya sih Alasannya Kalau miskin kan Nanti bisa berjuang kan Biar kaya kan Biar kaya Masuk akal Apa tadi? Yang belakangnya Kayak tapi dibenci orang Enggak deh kalau dibenci Ya Allah Percuma Lanjut Menjadi wanita karir Atau ibu rumah tangga Tadi pilihnya? Ibu rumah tangga Kenapa? Biar bisa ngurus Anak Yang Suami ya Ya gitu Biar bisa ngurus Kedua-duanya Dengan Maksimal Oke Mantap Benar Lanjut Pilih laki-laki kaya Tapi agamanya biasa aja Atau laki-laki Yang agamanya baik Tapi hidupnya biasa aja Tadi milih yang kedua Miskin Enggak miskin-miskin banget Pokoknya biasa aja Biasa aja Karena yang Kayak itu Belum tentu hatinya Bisa sama dengan kita kan Terus Nyarinya yang bisa membimbing Jadi Sederhana deh Lebih baik Yang penting bisa membimbing Enggak usah yang kaya Enggak usah yang Ya sederhana aja Kalau yang kaya menolak Tidak Kalau ada Enggak apa-apa sih Itu Bonus Lanjut Nikah dulu atau kerja dulu Nikah deng Lalu udah jawab tadi Sekarang alasannya Alasannya itu Karena Biar bisa Kemana-mana itu Sama-sama Enggak ada pacaran kan Enggak ada kata-kata pacaran gitu Biar pacarannya halal Nanti pas nikah Bisa kemana-mana Sama-sama Hangout Hangout bareng Biar Sama-sama kita mencari Rido dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Lanjut Ketika menikah Pilih Tadi di Tinggal di rumah sendiri Kenapa Supaya Jika ada masalah Kita bisa Apa Menyelesaikan Bareng Sama pasangan Enggak harus Dicampur adukan Sama orang lain Meskipun itu Orang tua kita sendiri Begitu Begitu Alasan dari Pertanyaan tersulit Bunci banget Di selingkuhi Atau di poligami Pilihnya di poligami Alasannya Karena tuh Kalau kita Maridoi Suami kita Untuk menikah lagi Maka Maka kita itu Dijanjikan Surga Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga ya Tapi Jangan deh Jangan poligami Oke Nanti kalau Nggak mau poligami Berarti ada Persyaratannya Ada persyaratan Aku yang buat dong Oke Jangan deh bun Jangan poligami juga sih Ya jangan ngomong sama aku lah Sama suamimu nanti lah Udah Itu aja Jadi yang terakhir itu Pertanyaan bonus Oke Itu dia tadi Jawab cepat challenge kita Bersama Yanti Nantikan next Jawab cepat challenge Untuk Pertanyaan untuk Saya Untuk Anda Jadi Anda siapkan pertanyaannya Nanti akan saya jawab Oke Oke terima kasih Sudah menonton Dan semoga Mungkin ada Hikmah-hikmah Kecil Yang bisa diambil Dari Games kita kali ini Misalnya Pandangan Seseorang Tentang Mungkin tadi yang disebutkan Tentang poligami Itu memang harus ada Apa ya Kita udah harus tahu ilmunya gitu Dan di dalam Al-Quran Itu kan Diperbolehkan gitu kan Menikah Menikah Lebih dari satu Bagi laki-laki gitu ya Yang mampu ya Maka dia mampu Kalau tidak mampu Maka cukup satu saja Begitu Nah tadi juga ada Terkait dengan wanita karir Atau ibu rumah tangga Sebenarnya itu sama-sama baik gitu Asalkan kita bisa Membawa diri kita Ya asalkan kita bisa Membawa diri kita Kita bisa tetap Komitmen Sebagai ibu rumah tangga Maupun nanti Ketika bekerja Harus Kewajiban kepada Anak Kepada suami Harus tetap Dilaksanakan Begitu Oke Jadi seperti itu Semoga ada Sedikit manfaat Gitu ya Dari pertanyaan-pertanyaan Dari pandangan-pandangan kita Nah Udah itu aja Semoga Teman-teman terhibur Dan semoga ada manfaatnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya Sebelum itu Jangan lupa untuk Like Comment And Share Jangan lupa di Subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Biar tidak ketinggalan Video-video kita Selanjutnya See you See you Selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya